Memirsa sejumlah daerah di Sumatera Barat terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan selama dua hari. Ratusan warga dievakuasi dari lokasi banjir setinggi mencapai 1,5 meter, sementara lima orang dilaporkan tewas. Sejumlah daerah di Sumatera Barat terendam banjir akibat hujan yang terus mengguyur sejak Kamis hingga Jumat pagi. Kota Padang merupakan daerah yang terparah di landa banjir. Seperti daerah Dadok Tunggul Hitam, kecamatan kota tangah Kota Padang ini yang terendam banjir setinggi mencapai 1,5 meter. Tim Sargabungan pun mengevakuasi satu persatu warga yang terjebak banjir menggunakan perahu karet. Proses evakuasi mengutamakan balita dan lansia karena rentan terhadap penyakit di saat cuaca buruk. Sebanyak 400 kepala keluarga diungsikan ke tempat aman meski sejumlah warga memilih bertahan di rumah mereka. Sementara, lima orang dilaporkan tewas akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat. Dua korban tewas akibat longsor di kecamatan Padang Selatan. Satu orang di Kota Pariyaman dan dua korban tewas lainnya di Kabupaten Agam. Hingga Jumat petang banjir mulai surut dan sejumlah warga telah memilih kembali ke rumah masing-masing. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.